Mitsubishi akhirnya meluncurkan mobil barunya Tapi bukan Pajero Sport seperti yang selama ini anda kira Melainkan mereka lebih memilih untuk memberikan sebuah ubahan terhadap Xpander Yaitu Xpander khusus, Xpander Black Edition dan Xpander Cross Rockford Vosget Lalu kenapa mereka memilih Black Edition? Dan kenapa cukup warnanya putih, bukan hitam gitu seperti Black Edition? Tenang aja, mobil ini gak cuma ada satu warna putih tapi ada juga warna hitam Black Edition ini arah konsepnya itu tentu ke racing-racing look ya Karena kalau kita lihat dari Mitsubishi, Mitsubishi ini kan DNA-nya memang racing, balap, rally art ya Terlihat seperti di bagian grillnya, kalau biasanya grillnya itu warna chrome Di sini itu diganti dengan warna hitam Warna hitam ini nyambung ke bagian tengah Lalu gak cuma itu aja, ada juga di bagian list bawah Ini ada hitam yang dikombinasikan dengan warna merah Tentu buat memperkuat kesan racing looknya Nah, undergarten juga warna hitam di sini di bagian bawah terbuatkan plastik Gak cuma di bagian depannya aja, nuansa warna hitamnya Juga ada di bagian samping, cover sebiang yang hadir dengan warna hitam Dan pellet warna hitam juga diberikan kepada Xpander Black Edition ini Dia ini menggunakan pellet ring 16 dengan ban 2055 dari Dunlop Oke, kalau kita geser ke belakang lagi dikit Sama seperti di list bumper depan Mitsubishi juga ngasih side gear Tentu ini buat memberikan kesan senada ya Dengan bagian depannya, jadi biar lebih racing gitu ya Terus kalau kita geser lagi ke belakang Ke diffuser Dengan warna hitam dan list merah Diffuser ini kalau kita lihat sih memang racing banget ya Mungkin mirip-mirip seperti Xpander Epi4-nya Diffat Sungkar ya Dan di sini ada juga emblem Black Edition Nah, kalau kalian tanya ini basisnya dari apa sih Xpander Black Edition ini? Basisnya itu dari Xpander varian Exit Jadi untuk fiturnya segala macem itu kurang lebih hampir sama Tapi tetap ada beberapa perbedaan di bagian dalamnya Sekarang kita lihat bagian dalamnya yuk Nah, kalau dilihat nih nuansa interiornya sih sama ya Seperti namanya, yaitu Black Edition Dari dashboardnya, setirnya, sampai joknya itu dia udah pake jok kulit Warna hitam Dengan ada jahitan warna merahnya di beberapa sisi Lalu ada tulisan Xpander juga di sandarannya Dan ada nuansa-nuansa karbon nih di punggungnya dan di bagian bawahnya Jadi lebih berasa banget sih kesan racing-racing looknya Tapi sayangnya dia itu joknya kan udah hitam Dashboard udah hitam Cuman, plafonnya itu masih keren Jadi nuansa hitamnya itu nggak berasa banget Nah, mungkin sih kayaknya nih, kenapa ini nggak diwarnain hitam Takut berasa interiornya si Xpander ini jadi berasa sempit Yang gue sayangin juga, ini kan di joknya itu udah ada nuansa karbon Sayangnya di list dashboardnya ini, di samping head unit Kenapa nggak dikasih karbon juga ya Jadi kan lebih berasa racing-racingnya gitu loh Sayangnya ini masih tetap list chrome Cuman itu aja, head unitnya si Xpander Black Edition ini Ternyata juga udah ganti pakai 7 inci Ini dia tetap layar sentuh, ada radio, ada bluetooth Ada USB port, ada telepon Tapi belum ada sistem navigasi Sekarang kita akan lihat di saudaranya Yaitu Xpander Cross Rockford Postgate Pertama yang paling jelas bahannya tentu adalah Emblem Rockford Postgate Black Edition Di bagian bawahnya, pempernya tetap sama Ini warna hitam Cuman di sini bedanya kalau yang biasa itu dia pakai warna silver Di sini dia dibikin sewarna body Untuk desain vela, ini masih sama Seperti sebelumnya, pakai ring 17 dengan band 205, 55 Cuman yang berbeda, kalau sebenarnya itu kan dia pakai warna dua nada gitu ya Hitam dan silver Di sini dia bener-bener full hitam Jadi buat memperkuat kesan Black Edition Rockford Postgate-nya itu Lalu di bagian atas ini nih Kalau kita lihat, sebelumnya itu kan ruffral-nya warna silver ya Di sini tuh dia pakai warna hitam Lagi-lagi sih, biar serasi sama bagian bawahnya Begitupun di bagian spion Dia juga pakai warna hitam Dan di bagian depan Kalau di sebelumnya itu Di bagian bawahnya ini dia pakai warna silver Sama seperti di bagian belakang Di sini tuh dia udah pakai warna hitam Jadi kalau dilihat bagian luarnya ini Emang banyak nuansa-nuansa hitamnya nih Terutama di bagian side skit Bumper, roof rail, dan juga vela Sama seperti di bagian belakang tadi Kalau di belakang kita lihat ada emblem Rockford Postgate Di bagian dashboard ini juga ada nih Di bawah head unitnya Rockford Postgate Jadi buat identitas membeda aja sih Bedanya ini dengan yang biasa Dulu itu kan Dia perpaduan antara warna hitam dan warna coklat Nah di sini tuh dia bener-bener full hitam semua Transportnya semua full hitam Lalu jognya juga full hitam Tidak ada kombinasi warna apapun Kita lihat tadi di expander Yang black edition itu dia ada Kombinasi list merah Dan juga warna-warna karbon Di sini tuh bener-bener yaudah polos aja gitu kulit Di luar itu tidak ada perbedaan fitur Antara Rockford Postgate dengan expander cross varian standar Baik itu untuk sektor safety Maupun keamanan Bagi anda yang merasa warna putih kurang sporty Mobil ini juga memiliki pilihan warna hitam Ya hadirnya dua varian baru Mitsubishi expander ini Tentu saja diharapkan mampu mendongkrak penjualan mereka di akhir tahun Sebuah langkah yang patut kita apresiasi Demikianlah video first impression gue Terhadap Mitsubishi expander black edition Dan juga Mitsubishi expander cross rockford postgate Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik like Dan juga tekan tombol subscribe Serta komen di kolom komentar Dan jangan lupa saksikan video-video otomotif lainnya Di youtube channel kumparan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton